Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Wan Faisal, Gabungan BN-BH Kerjasama Munafik Kerjasama BN, Pakatan Harapan, BH bagi membentuk kerajaan perpaduan adalah kerjasama munafik, kata Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Secara sinis dia berkata kerjasama itu merupakan perancangan cegu dan anak murid Sekian lama. Yang pertama kerjasama hari ini adalah kerjasama munafik, hipokrit antara BN dan BH. Puncanya satu sahaja karena hubungan baik cegu dan anak murid, pengurusi BH dan pengurusi BN, katanya ketika cerama dipuntas anak muda di simpang pelangai malam tadi. Hadir bersama calon BN Kasim Samad serta timbalan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Azamuddin. Wan Ahmad Faisal berkata dia yakin disebabkan kerjasama dua gabungan itu ramai ahli UMNO akan memberi sokongan kepada calon BN. Dia juga yakin ramai orang UMNO tidak selesa dan tidak bersetuju dengan kerjasama BH dan BN. Tapi apakan daya cegu dan anak murid ini telah lama berpakat, katanya. PR Kedun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Johari Harun dalam naas pesawat ringan yang di Elmina di Sya Alam pada 17 Ogos lalu. Suruhan jaya pilihan raya SPR menetapkan 7 Oktober ini sebagai hari pengundian bagi melili wakil rakyat baru pada kawasan itu. Pilihan raya kali ini menyaksikan pertumbungan tiga penjuru antara calon BN, BN dan Bebas. Pada pilihan raya UMNO melalui Alayir Ham Johari memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 4.048 undi menewaskan Kasim yang mendapat 3.260 undi, Ahmed Waifuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan, 2.031 undi dan Isya Ahmad.